Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan saya Yulayko Robianto dari CV Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menirikan CV atau perseroan komanditer secara mandiri Intro baik langsung kita mulai saja ya yang pertama kita akan bahas tentang syarat dan persiapan yang harus kita siapkan ya dokumen dan berbagai hal yang kita siapkan sebelum kita ingin memberikan CV oke syaratnya sebenarnya mudah saja dan ada di apa ya di dokumen yang kita miliki sehari-hari ya yang pertama adalah CV itu didirikan minimal oleh dua orang ya dimana satu orang berperan sebagai komanditernya dan satu orang lagi berperan sebagai persero aktif ya atau sebagai pengelola CV nya nah dua orang tersebut masing-masing menyerahkan KTP KK dan NPWP ya mungkin ada beberapa notaris yang cukup KTP dan NPWP saja tapi ada beberapa juga yang membutuhkan dokumen pendukung kedua ya makanya kita siapkan saja KTP, KK, dan NPWP kemudian yang kedua siapkan nama CV nya nama CV siapkan saja minimal tiga jadi maksudnya gimana biar nanti kalau ternyata CV tersebut namanya sudah yang pakai kita bisa ganti oke nah untuk nama CV sekarang karena ini ada peralihan ya dari apa nanya pengesahan di pendaftaran di pengadilan ke surat keterangan di Kemenkumham jadi nama CV ini seperti baru lagi jadi untuk sekarang ini masih bisa satu digit nama masih bisa kalau nanti sudah tidak bisa berarti nanti teman-teman jadi tiga digit berbeda dengan sorry jadi dua digit ya berbeda dengan PT yang sekarang itu minimal sudah tiga digit namanya sudah tiga kata misalnya kalau PT itu PT sukses, abadi, sejahtera gitu ya mesti tiga kata sedangkan kalau CV masih bisa CV abadi atau CV abadi jaya gitu dua kata itu masih bisa ya silahkan teman-teman siapkan tiga nama saja sehingga nanti kalau sama nama yang satu sudah apa nanya sudah dipakai kita bisa langsung ke nama berikutnya yang kedua adalah bidang usaha ya jadi kalau CV sekarang ya seperti sudah dijelaskan dalam video sebelumnya tentang apa nanya kode KBLI untuk perusaha jadi kalau bidang usaha sekarang tidak bisa kita masukkan semuanya jadi kita bisa masukkan global nanti tinggal pilih mana yang mau kita jalankan tidak bisa jadi dari awal kita sudah menentukan CV ini mau bergerak di bidang apa gitu ya jadi apa perizinan sekarang itu seperti itu nah itu dimasukkan dalam akta langsung bidang usaha yang mau kita kerjakan apa dalam bentuk kode KBLI mengenai kode KBLI sudah kita buatkan di video sebelumnya teman-teman bagi teman-teman yang belum menyaksikan video tentang bagaimana cara mendapatkan kode KBLI bisa kita sertakan ya linknya di bawah deskripsi silahkan teman-teman cek di deskripsi oke itu yang ketiga nah sekarang yang keempat yang keempatnya struktur jabatan ya seperti tadi ya kan minimal misalnya 2 orang lebih dari 2 orang dimana boleh gak? boleh 3 orang boleh 4 orang boleh 5 orang boleh disini harus siapkan struktur jabatannya yang terpenting adalah ada yang menjadi komanditer dan ada yang menjadi pengurus ya kalau misalnya pengurusnya lebih dari 1 nanti mungkin jabatannya ada direktur utama direktur wakil direktur gitu ya seperti itu ya atau wakil direktur utama seperti itu sedangkan nama jabatan lainnya seperti itu direktur keuangan direktur SDM dan sebagainya itu tidak dimasukkan dalam akta atau manajer tidak masukkan dalam akta itu bisa teman-teman masukkan nanti dalam struktur yang terpisah saja ya dalam struktur tersebut sendiri di perusahaan jadi struktur T yang terpenting adalah ada komanditer dan ada pengurus oke kalau semuanya jadi pengurus gimana? direktur wakil direktur boleh gak? gak boleh kalau teman-teman pengen seperti itu maka teman-teman tidak bikinnya jangan CP tapi firma ya jadi banyak sekali nih kita yang bikin badan usaha sebenarnya kita mau nih kerjasama sama teman kita nih ya sama teman kita kita pengen dua-duanya kerja gitu ya itu sebenarnya kita harusnya tidak membuat PT membuatnya firma tapi firma kan mungkin di Indonesia agak kurang familiar ya tapi sebenarnya di luar itu kita buat firma hukum firma dagang dan sebagainya itu biasa saja oke nah yang berikutnya struktur modal jadi CV sekarang tuh hampir sama seperti PT bedanya kalau PT itu ada saham-sahamnya kalau CV tidak CV itu kan jadi ini juga satu pengetahuan lagi buat teman-teman ya jadi CV itu bukan badan hukum dia itu badan usaha ya jadi bedanya apa? bedanya kalau badan usaha tuh modal pemilik dengan modal perusahaan itu terpisah sedangkan kalau CV itu jadi satu ya CV itu jadi satu jadi ini pribadi yang bergabung untuk menjalankan usaha ya tapi nah untuk CV yang hanya saja untuk CV yang sekarang modal itu disebutkan jadi dimasukkan ke dalam akta walaupun ada boleh juga sih tidak dimasukkan ya tapi nanti di perizinan akan ditanyakan modalnya berapa pembagiannya seperti apa seperti itu ya makanya dari awal beberapa notaris sudah memasukkan modal CV dan pembagiannya itu ke dalam akta jadi misalnya modalnya 50 juta si A komanditernya 25 juta si direkturnya 25 juta boleh nggak komanditernya 0 gitu misalnya gitu kan tidak boleh karena komanditernya itu kan istilahnya cuma naruh modal jadi nggak mungkin 0 ya jadi silahkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh teman-teman sebelumnya baik yang ke-6 yang ke-6 alamat domisili gitu ya jadi silahkan siapkan alamat domisili jadi karena nanti domisili ini yang jadi patokan untuk di input notaris ke dalam SKT Kemenkom Hamnya jadi domisili nah mengenai domisili ini teman-teman bisa mungkin ada yang bertanya boleh nggak sih di rumah gitu ya prinsipnya sebenarnya ada beberapa bidang yang boleh di rumah seperti perdagangan itu tidak terlalu apa namanya masih bisa kita lakukan di rumah ya namun beberapa bidang lain seperti industri pariwisata dan sebagainya itu tidak bisa menggunakan rumah dan sebenarnya juga teman-teman bisa apa namanya memiliki dua tempat ya jadi misalnya pada satu pendirian domisilinya di rumah atau di tempat A tapi pada saat nanti ngurus perizinan di tempat lain itu juga boleh karena sekarang nanti kita perizinan melalui OSS itu nanti kita di perizinan kita mengisi lagi alamat tempat kita akan melakukan usaha jadi tidak harus di tempat pendirian ya jadi teman-teman boleh saja misalnya pendirian di rumah dulu ya atau nanti rumahnya berencana akan dijadikan ruko misalnya itu boleh saja oke nah mengenai bidang-undang usaha yang nanti apa ya harus di rumah atau harus menggunakan ruko IMP komersil dan sebagainya kita akan bahas di video berikutnya baik yang terakhir adalah ini data pemilik manfaat nah data pemilik manfaatnya baru ya jadi ini patokannya bahas kan Perpres nomor 13 tahun 2018 ya tentang undang-undang pencucian uang jadi disini dipastikan bahwa CV ini benar-benar punya bapak ibu sekalian gitu ya bukan punya orang lain ya karena ada saja orang yang misalnya bikin CV sebenarnya itu dia cuma dikasih pinjem namanya saja tapi sebenarnya pemiliknya orang lain ya digunakan untuk tender atau sebagainya makanya ada notaris nanti biasanya diminta untuk memasukkan siapa pemilik manfaat dari CV ini oke itu saja kurang lebih ada tujuh ya syarat yang mesti teman-teman siapkan ya selanjutnya kalau teman-teman selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana tahapan pendiriannya oke untuk proses ya proses pendirian CV sampai bisa menjalankan usaha oke jadi yang pertama teman-teman tentu menghadap notaris dulu ya untuk membuat aktanya dan SKT-nya ya jadi kalau SKT itu namanya surat keterangan terdaftar kalau dulu kan akta notaris itu dibawa didaftarkan ke pengadilan negeri namun sekarang itu ke Kemenkumham dan itu bisa dilakukan oleh notaris jadi dilakukan melalui kartu notaris jadi teman-teman tidak perlu repot-repot ke dua tempat ya oke itu untuk akta saya rasa sudah bisa dipahami ya terus yang kedua setelah teman-teman punya akta teman-teman membuat NPWP karena sebelum ke perizinan kita harus ada NPWP dulu makanya tahap kedua kita ke NPWP apa membuat NPWP untuk CV-nya ya NPWP itu datang ke KPP peratama terdekat sesuai dengan domisili biasanya sih per kecamatan atau per wilayah ya nanti teman-teman bisa cek saja di Google kecamatan teman-teman ini KPP-nya di mana yang dibawa apa aja biasanya itu yang dibawa itu KTP ya KTP NPP Pendiri nanti di sana isi formulir lalu fotokopi akta dan SKT-nya ya tadi SKT Menkumham-nya dari CV-nya ada beberapa apa nanya kantor pajak yang minta surat keterangan meluping sili atau surat keterangan menjalankan usaha kalau sekitar memuling sili berarti nanti teman-teman minta ke kelurahan sampai ke kecamatan tapi beberapa tempat seperti kota Bandung itu tidak lagi minta domisili cuma nanti buat keterangan menjalankan usaha yang teman-teman tanda tangannya di atas matrai dan di stempel perusahaan ya makanya yang keempat teman-teman bawa juga stempel basah karena formulir kalau untuk badan ya untuk perusahaan untuk badan itu formulirnya harus di stempel menggunakan stempel perusahaan oke dan nanti bila dikuasakan membawa surat kuasa yang apa namanya yang dikuasakan tersebut ya tapi ada beberapa seperti di Kabupaten Bandung itu tidak bisa dikuasakan jadi harus harus nama yang ada di CV sendiri yang datang ya salah satu boleh komuniternya boleh direkturnya boleh itu datang tapi kalau misalnya di beberapa tempat yang masih boleh dikuasakan maka orang itu harus membawa surat kuasa itu aja 5 dokumen yang dibawa oke itu ya ke kantor pajak untuk buat NPP setelah punya 2 ini teman-teman baru bisa membuat perizinan nah perizinan sekarang itu dilakukan online melalui web oss.go.id ya untuk mengenai bagaimana prosesnya nanti mungkin teman-teman mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya ya makanya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar nanti kalau ada bidang-bidang lain yang kita bahas teman-teman tidak ketinggalan oke nah selalu perizinan nanti teman-teman jadi perizinan itu ada yang langsung bisa selesai di OSS dengan tanda misalnya seperti ini ya contohnya ya sudah efektif gitu ya seperti ini maka itu tandanya sudah bisa menjalankan usaha tapi kalau belum efektif seperti ini maka teman-teman harus memenuhi komitmen jadi ada dokumen yang harus teman-teman lengkapi kemana melengkapinya itu ke DPTSP setempat ya jadi teman-teman memenuhi komitmen ke dinas penama modal terpadu satu pintu ya di masing-masing kota tempat teman-teman domisili CV teman-teman tersebut jadi seperti misalnya contohnya kalau jasa konstruksi itu kan dia harus menyerahkan SBU setikat badan usaha setiap keahlian gitu ya atau industri ya nanti harus ada amdal atau SPPL itu harus seserahkan ke sana oke nah berikutnya aja kalau teman-teman juga minta apa namanya mau menggunakan bantuan atau jasa kita juga bisa teman-teman silahkan kontak kita saja yang teman-teman tidak perlu khawatir adalah ah kalau pakai jasa dari apa namanya dari mitra usaha ini apakah biayanya lebih mahal gitu ya tidak jadi kita itu sudah melakukan kerjasama atau kontrak kerja dengan notaris partner kita jadi biayanya itu sebenarnya teman-teman datang ke notaris langsung ataupun kita itu biayanya sama saja jadi seperti itu ya dan kedua juga teman-teman juga disini bedanya bisa langsung konsultasi kalau dengan kita ya bisa langsung konsultasi melalui WA maupun melalui telpon beda kalau langsung ke kantor notaris kan teman-teman harus datang ya kalau ke sini teman-teman bisa konsultasi dulu sesuai dengan bidang usaha teman-teman ya yang ketiga juga kalau ke kita teman-teman data teman-teman itu bisa kita jemput jadi teman-teman tidak perlu repot-repot ke sana kemari nanti biar kita yang jemput catanya kita yang ambil tangan-tangan teman-teman dan kita serahkan ke Dinas Dinasat Kain itu saja baik itu saja syarat dan tahapan membuat CV saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya ini dan jangan lupa sekali lagi silakan like komen dan share silakan kalau mau komen ada yang mau ditanyakan boleh ke kolom komen dan juga subscribe karena kita akan bahas lagi berbagai jenis bidang usaha lain dan perizinan di channel Jasa Degelitas Bandung ini terima kasih banyak sukses terus buat Anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa